Terima kasih. Berhubung di Zoom meeting ini, Wakil Kepala di Sipura DI, Bapak Suhirman. Selamat siang Bapak Suhirman. Selamat siang, selamat siang. Kemudian, ada lagi Mas Syukran Musyakrin, anggota DPRD DI yang baru saja bergabung. Selamat siang Mas. Mas Syukran, selamat siang. Belum nyabung kira-kira. Kemudian ada Mas Franciscus Baskara dari SMA Polisi DPRD. Selamat siang Mas. Selamat siang, Pak. Sehat ya, Mas? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja, seperti tema topso online yang hari ini, kita akan membicarakan berdiskusi tentang pandemi, khususnya yang berdampak pada dunia pendidikan di TI. Bahwa sampai saat ini, pandemi belum jelas kapan akan berakhir, dan ini sangat berdampak bagi dunia pendidikan di TI. Seperti kita ketahui bahwa di awal 2021 kemarin, pemerintah telah bersiap-siap untuk mengadakan pendidikan tatap muka. Tapi karena pandemi yang masih terus berlanjut, bahkan saat ini kasusnya terus melonjak, rencana itu akhirnya tertunda, dan sampai saat ini pun belum jelas kapan PTM itu akan berlaksana. Mungkin langsung saja ke Pak Suhirman ya, Pak. Mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang kualitas pendidikan saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Dari pemetaan yang dilakukan di segi Pura DI, mungkin bisa sedikit memberi gambaran, Pak. Bagaimana sih kualitas pendidikan di DI saat ini, terutama dari hasil evaluasi pendidikan jarak jauh yang dilakukan selama ini. Karena selama ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi para siswa, terutama di daerah-daerah terkencil. Karena mereka tidak bisa mengandalkan pendidikan online sebagai salah satu sarana untuk pendidikan bagi para siswa. Munggu Pak, dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Soekran Bagin, yang berhormati, dari Dewan ya. Itu munggu. Bapak-Ibu semuanya, Pak Yudi, dan Mas Pak Soekutur, dan teman-teman semuanya yang ikut Zoom ini. Terutama kita sampaikan bahwa betul, bahwa pandemi ini kapan berlalu, kita tidak tahu. Tapi harapannya ini segera tetap muka, tetap langsung. Tapi ada kendala-kendala yang sekarang sudah kita lebih bersama. Untuk kualitas pendidikan, kami sampaikan bahwa kualitas pendidikan itu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aksesibilitas dari daerah dalam menentukan proses pendidikan itu. Aksesibilitas itu bisa juga akses, akses meluas, akses merata, dan akses berkehabilan. Nah ini untuk yang sudah kami sedar. Meluas artinya semua, kita sudah jangkauan kita. SMA-SMA kita sekarang sudah tidak ada lagi backspot. Artinya sudah bisa mengakses untuk jarak jauh ini. Kemudian yang merata, artinya semua anak-anak itu bisa mengakses dengan keterbatasannya. Maksudnya umur sekian-sekian itu merata, bisa mengakses semuanya. Dan berkeadilan tentunya semua siswa, baik dari negeri, swasta, dan seterusnya, kita berusaha untuk mengakses supaya nanti berkeadilan tidak ada nanti separitas dari anak-anak itu. Jadi itu untuk yang pertama, kualitas pendidikan itu aksesabilitas dulu. Kemudian juga aspek mutu. Aspek mutu itu kita mutunya siswa, kemudian mutu guru, mutu sarana-parasarana, dan mutu pendamping. Nah inilah yang kita sekarang itu berusaha untuk meningkatkan mutu ini. Mutu siswa. Mutu siswa itu artinya mutu siswa saat pembelajaran jarak jauh ini, kontribusinya, aktivitas di dalam akses pembelajaran guru-guru itu gimana? Kemarin awal-awal itu pembelajaran jarak jauh itu kalau kita tanya sama kepala sekolahnya, kemudian pelas-pelas tanya kepada wali kelasnya yang untuk presensi itu, di awal-awal itu, jam-jam awal itu, siswa itu belum bangun, ada yang belum belum akses, itu jam-jam awal itu. Nah itu mutu dari siswa. Kemudian bagaimana semangat belajar siswa itu? Itu guru BK seringkali menyampaikan, supaya nanti walaupun masyarakat itu tetap semangat itu. Kemudian mutu guru. Mutu guru itu ada mutu dalam perencana pembelajaran, mutu dalam menyampaikan pembelajaran, dan mutu dalam evaluasi. Nah inilah ada ranah tiga ini yang perlu kita sampaikan. Mutu di dalam perencana pembelajaran, untuk yang BGJ ini jelas harus pakai perangkat-perangkat terbentuk. Nah ini kita mempunyai, dikora ya, dikora mempunyai WPT namanya Belting Kodik, Balai Telekomunasi Pendidikan Yogyakarta. Itu melatih guru-guru supaya bisa belajar yang ini. Belajar untuk menyiapkan pembelajaran ini dengan jarak jauh. Kemudian mutu di dalam menyampaikan. Penyampaian. Maksudnya, maksud kami bagaimana di dalam pelaksanaan pembelajaran itu, walaupun jarak jauh, terasa hadir di siswa di situ, guru itu. Di guru itu, siswa itu merasa kehadiran guru seakan-akan tidak jarak jauh. Nah ini yang kami harapkan begitu. Kemudian yang ketiga, evaluasi tentunya guru supaya mengevalasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Baik di dalam ulangan hari ya, maupun tugas-tugasnya. Ini perlu juga teknologi yang terkini harus, supaya cepat guru itu bisa mencapai atau dapat hasil dari siswa itu. Kemudian mutu sarana dan pasrana. Nah inilah kita di Pura DIY itu sudah membantu 128 Wifi. Ada itu. Ada sekitar 5 miliar untuk pesanah. Jadi menguatkan sekolah-sekolah itu supaya nanti dalam menangkap pembelajaran itu tidak ada yang terlambat itu. Kita sudah pakai itu. Lewat data COVID, tentunya dengan kesempatan dengan Kominfo. Kemudian mutu pendamping. Nah mutu pendamping ini dirasakan di rumah itu ada disparitas yang tinggi. Untuk, maaf untuk orang tua yang bisa melakukan dengan lesnya, asesmen yang dileskan, kemudian pembimbingan di mana dan seterusnya, walaupun jarak jauh saat ini. Dan kadang-kadang guru juga datang ke rumah. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk itu. Sehingga kemarin saat PBDB, SMA, SMK, itu terjadi disparitas yang tinggi. hasilnya, jadi ASPD, kita kan waktu kemarin untuk melaksanakan PBDB, ada ASPD, asesmen pemerintah daerah. Nah ini yang tadi disparitas yang tinggi. Ya kalau kita urutkan, kota itu menutupi rangkaian pertama, dengan rata-rata 50,68 milihnya di empat mata pelajaran itu. Kereman itu 47,35, yang Bantul itu 46,03, Pulang Progo itu 43,04, kalau Genugidul itu 39,44. Rata-rata itu 45. Artinya nilainya itu rata-rata kita itu 45, sejujurnya itu. Itu kan jadi jauh dengan bujang kemarin-kemarin itu. Artinya apa? Artinya salah satu mutu hasil dari pembelajaran ini memang harus kita tingkatkan. Ini dupur dari nilai SMP yang akan ke SMA dan SMK kemarin itu. Ya kita harus mengakui bahwa pembelajaran jarak jauh saat ini mutu dalam pendidikan dalam tanda petik output yang ini itu memang masih kurang membanggakan. Itu yang mutu-mutu yang lain sudah ke dasar perat dan seterusnya itu. Kemudian ada mutu penunjang. ada aspek penunjang, itu anggaran APBD, APBN. Jadi nanti Pak Soekon bisa menyampaikan ini anggaran ini. Kalau kita, kita punya anggaran dari pusat, itu kita kira kalau SMA itu 1,5 peraksesua itu. Kemudian kalau dari APBD itu 1 juta. Kemudian kalau yang SMA itu 1,4. Nah ini kita berusaha untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan bantuan dari APBD dan APBN. Itu satu. Kemudian untuk anak-anak tentunya yang kurang mampu ada program PIP dan seterusnya. maksudnya penunjang anggaran ini. Kemudian juga penunjang itu anak-anak usia sekolah saat ini. Usia sekolah saat ini. Di tingkat SMA, SMA. Maka ada namanya APK AK Partifikasi Kasar dan AK Partifikasi Murni. Kita sudah cukup lumayan untuk APK PM ini. Kemudian mutu pendamping. Tadi saya sampaikan ke depan mutu pendamping itu yang di rumah tadi. Ada pendampingnya enggak di situ. Kalau enggak ada ya maaf. Pendidikan dalam bentuk-bentuk hasil dari ulang-ulang itu kurang begitu bagus. Nah, itu ada tiga aspek itu untuk yang mutu yang kami cermati di dalam diskusi ini. Nanti bisa berkembang dari Bapak-Ibu semuanya peserta untuk lebih lanjut memperhatikan atau membahas hal-hal yang perlu kita tingkatkan pelayanan pendidikan di Yogyakarta ini. Tapi kita sampaikan bahwa Bapak-Bapak Telkop Dik itu yang kemarin meluncurkan Yogyakarta Belajar membantu guru-guru untuk menyampaikan materi itu masuk dalam top 45 inovasi di Indonesia. Artinya terakui bahwa kita terobosan dari Dikpura melalui Bapak Telkom Dik, BDKP, itu sangat bermanfaat dalam membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Saya kira ini yang kami sampaikan sebagai pembukaan saja. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Semanggol. Terima kasih Pak Zohirman. Mungkin di masa PPKM darurat ini ada strategi-strategi yang disiapkan oleh Dikpura, Pak. Karena kebutuhan siswa untuk belajar tatap muka ini, mereka berharap bisa segera tatap muka ini sangat tinggi. Untuk kedepannya seperti apa, Pak, yang dipersiapkan di Dikpura? Karena sampai saat ini juga belum jelas PPKM terus diperpanjang, diperpanjang terus sampai kapan kita juga belum jelas. Mungkin ada strategi-strategi khusus, Pak. Strategi yang pertama yaitu kemarin ada namanya uji coba percontohan sekolah-sekolah SMA-SMK di Yogyakarta. Ada sembilan sekolah. Strategi pertama itu kita, sembilan sekolah itu kita sampaikan untuk melakukan jucuba tatap muka, jucuba percontohan. Kita evaluasi bagaimana caranya tatap muka, mulai dari alur masuk, alur keluar, bagaimana pembelajarannya, dan seterusnya di dalam kelas dan di luar keras. Kemudian strategi yang kedua, itu guru-guru di samping pembelajaran jarak jauh, pakai tatap layar itu, juga membuat modul-modul hard copy. Seperti tidak jenuh, tatap layar tiap hari kan jenuh gitu. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga, yaitu kita baru saja kita lakukan, yaitu vaksinasi. Vaksinasi guru dan vaksinasi tenaga pendidikan. Yang terakhir ini vaksinasi oleh siswa. Nah, vaksinasi oleh siswa saat ini, kita punya siswa sekitar 128 ribu, itu yang tervaksin baru sekitar 7,5 ribu atau 7,5 sampai 8 ribu saat ini. Kita menanti tersediaan vaksin dari dinas kesehatan. Tapi kita bersama dengan Polgat, kemudian TNI Polri, dengan dinas kesehatan. Jadi itu strategi-strategi kita supaya nanti harapannya itu cepat kita bisa pembara jalan tetap buka dengan aman. Tapi kita targetkan, sebenarnya Agustus itu harusnya sudah, dulu kita targetkan Agustus itu sudah vaksinasi pertama untuk yang siswa, tapi biadanya saat mulai dari tanggal sekarang ini belum semuanya masih jauh, sekitar baru kita 6% dari semua yang ada di Jakarta ini. Demian. Ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti kita sambung dalam beberapa diskusi dari, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan berlanjut ke Pak Suhirman, ditahan dulu ya Pak J. Mungkin, halo selamat siang Pak Suhirman. Selamat siang Pak. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi siang kali ini, Mas. Mungkin sedikit menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Suhirman tadi tentang pendidikan di masa pandemi ini. Kami ingin bertanya kepada Mas Sukron sebagai anggota di BRTDI. Selama setahun, selama setahun terakhir ini, menurut pandangan Dewan atau dari hasil evaluasi Dewan, khususnya dalam pendidikan ini, seperti apa, Mas, pandangan Dewan atau hasil evaluasi Dewan terhadap kualitas atau musuh pendidikan di CI ini? Karena bagaimanapun juga pandemi ini jelas sangat berpengaruh atau berdampak pada dunia pendidikan ini. Munggu, Mas, jelaskan, Mas. Terima kasih, Mas Yudi. Sebenarnya saya terima kasih sudah diperkenankan, bergabung dengan acara kegiatan ini. Terima kasih sekali dari Harian Jogja yang sudah menyelegarakan. Yang kedua, yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat buat Pak Suhirman yang baru saja dilantik jadi Wakil Kepala Dikdik Pura di IE. Semoga bisa, anaknya bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan kemungkinan kualitas pendidikan di IE. dan juga dari narasumber yang lain serta dari meeting ini. Langsung saja, jadi gini, Mas. Pandemi ini kan salah satu yang terdampak adalah dunia pendidikan. Dan ini memang sesuatu yang mungkin baru. kita belum pernah mendapatkan atau mengalami hal seperti ini. Sejak awal, Dewan sudah terus melakukan pengawalan terhadap dunia pendidikan, karena yang paling terdampak hari ini luar biasa adalah salah satunya dunia pendidikan. Dengan tidak adanya tatap muka. Dan ini kan menjadikan pastinya satu mutu dari pendidikan akan berbeda dengan yang ketika terjadi tatap muka. Karena dengan tatap muka pasti ada sesuatu yang itu tidak bisa dilakukan dengan sistem daring dan yang lain. Nah ini sebenarnya dari awal sudah kita sampaikan, kita minta kita termati terus-menerus, dan kita dampingi juga dari jenis pendidikan. DI terutama yang untuk kewenangan DI yaitu provinsi yaitu di SMA. Hanya memang ada beberapa kendala yang kita temukan ketika kita terjun di lapangan. Yang pertama itu soal perangkat. Jadi tidak semua siswa itu memiliki perangkat yang untuk mendukung. Perangkat mendukung untuk itu. Jadi masih ada beberapa siswa itu kadang-kadang handphonenya harus gantian sama orang tuanya atau gantian dengan saudaranya yang lain. Karena semuanya menggunakan handphone hari ini, menggunakan media gadget untuk pembelajarannya, baik tingkatan paling rendah SD, SM, PSM. Akhirnya kemudian bahkan biasa untuk bekerja, akhirnya kemudian gantian. Ini menjadi problematika yang sampai sehari ini pun masih terjadi. Nah ini catatan betul, sampai akhir ini pun masih terjadi, ketersediaan perangkat pendukung untuk mendukung ini masih belum semuanya bisa terata. Yang pertama. Yang kedua, akses. Akses untuk jaringan. Masih ada beberapa bank spot di beberapa daerah di DIY, terutama yang di daerah Gunung Kidul maupun Pulau Progo itu masih terjadi beberapa bank spot. Apalagi yang kalau itu di pegunungan-pegunungan itu, siswa yang dari rumah itu masih ada, kadang mereka harus nyari wifi atau tempat yang sekiranya bisa untuk mendukung itu. Nah ini PR yang harus segera diselesaikan. Kalau pandemi ini terus berjalan dan masih berjalan dengan ini, maka ini menjadi salah satu yang harus dipecahkan dari Binas Berdika. Memang sudah ada sehari ini beberapa program yang dari kerjasama dengan Diskom Info, terkait dengan program WV di Airwip, WV di Dusun. Hanya memang ini kan butuh juga sosialisasi. Jadi masyarakat tidak semuanya juga tahu atau mampu untuk mengakses ini. Nah ini bagian dari yang harus kita selesaikan. Yang ketiga adalah sistem pembelajarannya. Dengan sistem pembelajaran dari ini, ternyata tadi disampaikan Pak Sudirman betul kualitasnya menjadi menurun. Nah ini memang harus dipecahkan bersama. Banyak siswa itu kadang menjalankan pendidikan secara online itu hanya untuk memenuhi wajibannya. Karena kalau sudah, ini belajar online, mereka belajar karena ditungguin guru, tapi setelah itu mereka tidak lagi berpikir bagaimana untuk tetap belajar atau mengembangkan diri. Nah ini memang harus ada kerjasama dengan orang tua. Nah memang hari ini yang paling luar biasa protes itu adalah orang tua. Banyak orang tua yang tidak siap. Kalau mungkin di kalangan perkotaan, atau mungkin tingkat pendidikan orang tuanya itu cukup memadai untuk membantu anaknya. Tapi kalau tidak memadai, itu mencukupi. Nah ini akan menjadi persoalan. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja atau apa. Bahkan yang tidak memiliki tingkat pengetahuannya yang bisa membantu siswa. Akhirnya terjadi, apa tadi yang disampaikan, disparitas tadi ya. bingung. Nah akhirnya kemudian ini jadi persoalan terkait dengan mutu. Nah ini harusnya, harus memang ada solusi. Nah kemarin sempat kita sampaikan, kita butuh maaf. Kalau memang guru tidak pampu, kita bisa menerjunkan, mungkin membuat relawan-relawan yang itu di tingkatan, apa ya, bahkan di tingkatan desa, itu misalnya memakai teman-teman mahasiswa yang mau KKN, itu bisa didorong untuk bisa berpraktek, untuk membuat sistem pembelajaran secara membantu itu. Tapi dengan titik-titik tumpul yang mungkin tidak, yang tetap prokes gitu kan. Nah ini saya belum melihat kesana. Jadi mari ini mutu pendidikan rendah, menurun ini karena itu tadi. mungkin ketika dijelaskan dari guru atau dikasih tugas dari guru, kemudian siswa ini kemudian atau anak didik ini minta penjelasan dari bantuan orang tua, orang tua tidak mampu menjabarkan dengan, karena kemungkinan kemampuan atau yang lain-lain, tidak mampu menjabarkan dengan baik atau membantu dengan baik. Akhirnya kemudian terjadilah kemudian tidak, apa yang disampaikan itu tidak sesuai, tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Nah yang selanjutnya, selain dengan mutu kemudian sistem pembelajaran, ini perlu saya kira hari ini dibuat usulan lah. Mungkin kalau perlu, DII ini kan salah satunya harus punya ciri khas. Juga mungkin dulu memang terkenal dari kualitas pendidikannya, tapi hari ini untuk mengejar itu agak susah. Karena dengan sistem yang hari ini daring dan kemudian itu akan berpendampak. Nah saya kira yang perlu hari ini ditempuh yaitu, saya kira adalah karakternya yang harus dibentuk. Jadi didorong mungkin ada penambahan materi-materi pelajaran hari ini yang terkait dengan karakter. Coba kalau dia lihat, kemarin ya, Nyusewu, Jogja ini kan kota budaya, kota pelajar dan kota budaya, tapi masih banyak hari ini kita baca terakhir itu, kita bahwa anak didik yang menguasai tentang budaya Jogja secara menyeluruh, secara baik, baik dari bahasa, sastranya, maupun yang lainnya, dan tentang budayanya itu masih sangat sedikit yang mampu menguasai secara baik. Nah ini menjadi PR, makanya kemudian kemarin di Provinsi, DPR DDII kemarin mengusulkan adanya perda tentang pemerintahan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa ini, dan itu sudah disetujui dan menjadi sebuah perda yang harus dilaksanakan. Nah salah satu rekomendasinya adalah penambah jam belajar untuk budaya Jawa. Nah ini hari ini masih ada yang dua jam, ada juga yang masih satu jam pelajaran. Nah ini kemarin saya sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, untuk berharap mata pelajaran ini harus lebih pemberian mata pelajaran untuk budaya Jawa, karena DDII identik dengan Jawa. Budaya Jawa itu melekatnya di daerah istimewa Jogja-Jogja ini harus ditambah. Kalau tidak perlu. Kemarin hukum mendasih kita sampai empat jam, karena siswa Jogja, anak didirik Jogja harus punya karakter. Karakternya apa? Ya budaya Jawanya yang tercermin pada perilaku, kemudian tutur sapa, dan karakter yang lain. Ini PR yang sebenarnya terus kita dorong agar bagaimana sistem pendidikan DDII harus mencerminkan karakter-karakter budaya yang lebih adil hukum. Demikian mas, mungkin seperti dari saya, dari yang sudah kita lakukan, intinya harus ada model-model pembelajaran yang harus di luar main, di luar yang sudah ada. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Makanya kemudian, kalau perlu kurkulumnya harus dirubah, atau disempurnakan, atau dibenahi, atau ditambah sulam. Kalau belum bisa mengubah sistem pembelajaran kurkulum yang 13, tapi harus kita ubah atau ditambah sulam agar bisa menyesuaikan dengan kondisi ketinggian. Demikian mas, Yudi, yang sementara yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi yang tenun. Terima kasih mas. Menarik sekali apa yang disampaikan mas Sukron tadi, seperti CI harus punya kiri khas dalam pendidikan untuk saat ini, kemudian ada berda soal pendidikan sastra dan budaya Jawa juga. Mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada mas Sukron, terkait dengan tadi, harus punya ciri khas tadi mas. Mungkin berkaitan dengan pandemi ini mas. Kalau dulu kan Jogja dikenal sebagai kota pendidikan. Mungkin sampai saat ini masih juga ya. Jogja sebagai kota pendidikan sekaligus menjadi barometer pendidikan di Indonesia ini. Kota pendidikan sekaligus menjadi barometer pendidikan. Kota pendidikan di Indonesia ini. Apa mas Yudi, dilanjut. Maaf. Halo. Halo. Halo, Yudi. Tadi seperti yang disampaikan mas Sukron, bahwa DII harus punya ciri khas, terutama dalam dunia pendidikan. Tapi karena adanya pandemi ini, banyak sekali kualitas pendidikan di DII ini menurun, seperti apa yang disampaikan Pak Suhirman tadi. Padahal Jogja DII itu menjadi salah satu barometer pendidikan di Indonesia. Mungkin ada rekomendasi atau masukkan kepada pemerintah inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan agar DII tetap bisa mencetak generasi yang unggul di tengah pandemi ini, Mas. Ini Mas, saya tidak begitu tahu tentang kurikulum. Maksudnya tidak begitu dalam tentang kurikulum yang aneh. Tapi harapan kami gini, hari ini kalau siswa hanya diberikan materi tentang textbook yang ada, saya kira hasilnya akan seperti ini, akan menurun. Tapi kalau hari ini ketika tatap muka tidak berlangsung, saya kira akan lebih banyak itu siswa itu diberikan tentang program pengabdian masyarakat. Ini akan lebih penting dengan kurikulum. Hari ini bagaimana misalnya siswa diajari bagaimana berperilaku secara prokes. Nah, ini kan salah satu yang harus diterapkan di masyarakat, tugas-tugas untuk apa ya? Untuk siswa ini salah satunya juga terkait dengan masa pandemi hari ini. Bagaimana siswa mengembangkan diri di tengah pandemi dengan belajar, tapi dengan melihat situasi hari ini di masyarakatnya, di lingkungannya. Tapi juga ada kaitannya dengan dunia pendidikan, mata pelajaran yang hari ini dia ampuh. Misalnya, contoh-contoh yang disampaikan guru itu harus nyambung dengan situasi hari ini. Situasi yang ada di lingkungan siswa itu masing-masing. Misalnya terkait dengan, misalnya IPA misalnya. Ada bagaimana siswa bisa belajar tentang membuat hensi-hensi tester misalnya ini. Atau bagaimana siswa tahu tentang bagaimana cara penanganan pada pasien COVID yang itu terjadi di lingkungan keluarganya. Nah, ini kan butuh pengetahuan tentang apa itu COVID. Kemudian yang lain-lain, ini saya kira pembelajaran-pembelajaran ini juga dikaitkan dengan pembelajaran itu. Nah, bagaimana, kenapa harus prokes? Nah, ini saya kira harus diberikan di masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, usulan kami sih, simpel hari ini DII punya dana keistimewaan yang luar biasa besar. 1,5. Kemarin 1,3, tapi kemarin usulan kita yang ini di 2022 menjadi 1,5. Nah, ini harus dimanfaatkan betul-betul untuk bagaimana meningkatkan pendidikan. Karena ada lima urusan keistimewaan, iya betul. Tapi hari ini sudah mulai dapat digunakan untuk di luar lima urusan itu, termasuk yang hari ini COVID. Hari ini PMK-nya sudah turun, sekarang sudah mulai untuk itu. Nah, bagaimana dana IS itu mampu untuk mendukung pendidikan karakter yang berbasis budaya di DII. Nah, ini penting diterjemahkan oleh Dinas Kebudayaan Kepedidikan yang hari ini itu ke depannya bagaimana anggaran 20 persen yang itu amanat dari APBN, yang hari ini sudah lebih yang ada di DII ini. Karena sudah 1,5 triliun, itu yang untuk anggaran pendidikan di DII, seluruh DII. Nah, ini kan perlu dikelola dengan baik. Bagaimana hasilnya harus berbeda. Bagaimana siswa DII itu beda dengan siswa Nussewu Jawa-Jawa Tengah. Kelihatan dari cara berbicaranya, sifat, karakternya, cara... Ini penting karena kita nggak tahu Nussewu. Kita kan akan tahu misalnya, oh ini SMA Tarunan Nusantara. Kan ketahuan, oh ini siswa SMA Tarunan Nusantara. Kenapa? Sikapnya, karakternya kelihatan. Karena mereka didisara militer. Atau mungkin siswa yang di Bali misalnya, di SMA, Bali Mandara misalnya. Kita pernah ke sana. Luar biasa. Mereka punya karakter bagaimana membentuk anak yang dari tidak mampu, yang sebagainya macam karakter, tapi sama memiliki kualitas pendidikan yang luar biasa, yang bagus, tapi juga punya karakter. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah karakter. Bagusnya karakter Jogja, karakter Ngayu Jokarto, yang berbudaya tinggi, Pak Adiluhung itu tercermin pada siswa-siswa yang di Jogja. Jangan-jangan sampai nanti mulai SD, SMP, SMA diajarin Aksoro Jawa, budaya Jawa, tapi lulus nggak ngerti, nggak bisa bahasa Jawa. Mungkin cuma Maleboro aja, Maleboro-nya yang dibaca adalah kapitalnya, bukan budaya Jawa. Padahal ke depan dengan adanya perda itu akan kita rekomendasikan banyak tempat-tempat itu yang akan nanti tulisannya memakai Jawa, dan pengembangan budaya literasi Jawa itu akan semakin berkembang ke depan. Dengan bahasa dan aksara Jawa. Ini mas, jadi harus itu yang didorong saya kira. Kalau sama dengan yang lain, nanti pasti akan tersalib juga dengan yang lain, tapi kalau kita punya ciri khas yang itu tidak dimiliki orang lain, pasti kita akan tetap. Itu nomor, Mas. Terima kasih, Mas. Untuk sementara, ditahan dulu ya, Mas. Nanti kita akan berdiskusi ataupun kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Selanjutnya, kita akan bertanya kepada salah satu narasumber siswa dari SMA Kulis Hidup Rito, Mas Franciscus Baskara. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Ini manggilnya Mas Baskara atau siapa ini? Ya, Mas Baskara tidak apa, Pak. Gimana kabarnya setelah lama harus belajar dari, enak enggak, Mas? Sebenarnya agak enak-enak. Enggak enak gitu sih, Pak. Karena kami berada di rumah, teman-teman kami ada di tempat yang lain gitu. Jadi, ada kerinduan tersendiri dengan teman-teman. Tapi masih sering ketemu juga sama teman-teman, Mas? Saya kondisinya ini berada di Sidoarjo dan teman-teman yang lain di daerah yang lain. Jadi, belum pernah ketemu lagi. Mungkin ini, Mas, berkaitan dengan pandemi ini, khususnya dalam dunia pendidikan ya. Sebagai siswa, mungkin merasa kuatir enggak sih dengan situasi seperti saat ini, khususnya dengan masa depan untuk kecobanya. Karena bagaimanapun juga pendidikan sejarah jauh sangat berbeda dengan belajar tatap bukan di sekolah. Mungkin bisa digambarkan, Mas, ada rasa kuatir atau gimana, apalagi setelah hampir satu setengah tahun tidak pernah ke sekolah, tidak bertemu langsung dengan teman ataupun guru. Semoga, Mas, coba digambarkan seperti apa? Saya akan berangkat dari kondisi tahun lalu ya, Pak. Di mana semuanya ini dimulai. Awalnya, pemerintah hanya memberikan informasi pembelajaran online selama satu bulan. Tetapi, hingga sekarang, pembelajaran itu masih dilaksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bahkan, rencana-rencana yang diagendakan oleh pemerintah juga semuanya belum ada yang terrealisasi secara 100%. Sehingga itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi kami, para siswa. Kami butuh beradaptasi dengan situasi yang baru seperti ini. Siswa bingung, orang tua bingung, guru juga bingung. Dan masalah utama adalah tersering-terseringnya kesalahpahaman antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, dan juga sekolah dengan orang tua. Yang mana saya perhatikan kesalahpahaman informasi ini itu terjadi karena kurangnya kemampuan untuk literasi secara keseluruhan. Jadi, kebanyakan orang hanya membaca judulnya saja, tetapi tidak membaca secara keseluruhan. Itu gambaran situasi di awal kondisi pandemi. Tetapi, ketika kelas 11, semuanya itu menjadi sedikit lebih terpatah. Semuanya menjadi lebih sistematis. Karena adanya evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan selama beberapa, kurang lebih tiga bulan. Nah, hal ini juga didukung oleh survei yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya, yang kemudian saya tuangkan dalam karya ilmiah. Di mana karya ilmiah ini membahas tentang efektivitas pembelajaran daring di SMA Kolej Debrito dalam bidang akademik, sosial, dan juga sistem pembelajaran. Nah, dari survei tersebut dikatakan bahwa pembelajaran online di SMA Kolej Debrito itu terbilang efektif. Karena adanya sistem yang jelas, materi yang jelas, dan juga komunikasi yang jelas. Nah, yang menjadi masalah adalah di bidang sosialnya. Karena kami melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Kami tidak bisa bertemu dengan teman. Kami tidak bisa bertemu dengan guru. Yang mana itu membuat dinamika sosial secara langsung itu menjadi hilang. Padahal pendidikan itu lebih enak jika dilakukan secara tatap muka. Ada juga dinamika lain seperti salah satu program yang diadakan di SMA Kolej Debrito itu adalah orientasi profesi. Di mana orientasi profesi ini mengenalkan profesi-profesi apa saja yang ada di masa depan. Ketika offline, kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa perusahaan. Misalkan perusahaan keuangan, lalu ada juga bandara, pertanian, dan lain sebagainya. Tetapi ketika online seperti ini, kami hanya mendapatkan materi berupa pemaparan materi dari narasumber. Yang mana itu efeknya tidak seberapa bagi kami para siswa. Karena kami para siswa lebih membutuhkan kegiatan setelah materi adanya aksi nyata. Karena itu akan lebih berdampak bagi kami. Tetapi dari hal tersebut tidak dapat dibungkir bahwa pandemi ini juga membawa dampak positif bagi kami para siswa. Dari karya ilmiah yang telah saya buat bersama teman-teman saya, ada beberapa manfaat seperti kami menjadi lebih mengenal teknologi. Saya sendiri tidak tahu platform Zoom Meeting, Google Meet seperti ini sebelum pandemi. Tetapi ketika pandemi seperti ini, pembelajaran online, saya akhirnya tahu, oh ada atau platform seperti ini. Yang mana ini juga bisa menjadi bekal bagi kami di masa depan. Karena saya yakin di masa depan teknologi akan jauh lebih berkembang daripada sekarang. Di samping itu juga, saya juga mengikuti organisasi di SMA Koles Dibrido. Yang mana organisasi ini memungkinkan saya untuk bisa meraih relasi yang jauh, yang lebih jauh daripada ketika offline. Seperti menjalin relasi dengan sekolah yang ada di Jakarta, hingga di Papua sekalipun. Ini salah satu dampak positif dari adanya pandemi. Tetapi sinyal dan kendala itu tetap menjadi kendala yang sering terjadi ketika pembelajaran online ini. Tapi ketika kita bisa memandang hal lain dari pandemi ini, pembelajaran online ini, tetap ada prestasi yang bisa diraih kok. SMA Koles Dibrido, beberapa siswanya seringkali mendapatkan juara baik itu karya ilmiah ataupun yang lain sebagainya. Nah, ada platform-platform penunjang pendidikan seperti media sosial Instagram dan juga beberapa platform lainnya. Di mana di media-media sosial seperti itu ada berbagai informasi seperti beasiswa, lomba, dan lain sebagainya. Sehingga walaupun di kondisi pandemi seperti sekarang ini, siswa tetap bisa produktif walaupun kami melakukannya secara jarak jauh. Tapi kami para siswa tetap mengharapkan pemerintah bisa segera mengambil keputusan yang terbaik, yang bijak bagi kami para siswa. Supaya apa? Dinamika dan kegiatan lain yang ada pada pembelajaran offline itu bisa kami rasakan. Masa-masa SMA yang katanya asik, katanya seru, itu hanya saya rasakan selama kurang lebih 9 bulan. Itu sangat disayangkan. Karena pada dasarnya pembelajaran on-offline, pembelajaran tata muka seperti itu, berkomunikasi secara langsung dengan teman, dengan guru, itu adalah pengalaman yang berkesan bagi kami para siswa dan sangat bermakna bagi kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Menarik sekali ya. Tadi yang disampaikan Mas Faskara, terutama soal masa-masa indah di SMA, ternyata baru merasakan selama 9 bulan. Mungkin bisa dijelaskan Mas, interaksi yang dilakukan dengan teman-teman bayar selama ini. Bagaimana caranya untuk mengatasi kebutuhan interaksi dengan teman-teman? Apakah hanya melalui media online saja atau mungkin ada misalnya berapa bulan sekali ketemu atau seperti apa? Untuk saya sendiri, selama kurang lebih satu setengah tahun ini belum pernah ketemu dengan teman-teman saya lagi. Karena ya situasi jarak yang jauh. Sehingga selama ini saya hanya berkomunikasi dengan mereka melalui media sosial ataupun platform meeting seperti ini. Tetapi teman-teman saya yang berada dekat-dekatan, seringkali mereka temungkangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, inilah yang kami rindukan begitu, Pak. Dari beberapa pemaparan yang tadi sampaikan, mungkin ada enggak masukan untuk dunia pendidikan terhadap keseluruhan di Jogja ini? Khususnya bagi pemangku kebijakan. Apa kebijakan yang seharusnya dilakukan? Ini dari kacamata Mas Gara sebagai orang visual. Mungkin kalau ada masukan-masukan yang mungkin bisa direalisasikan oleh pemerintah. Mungkin apa yang ingin saya masukkan itu sama seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Suwirman dan Pak Sukron. secara sistem pembelajaran, secara sistem-sistem seperti itu, jujur, kami sebagai siswa tidak merasa keberatan dengan adanya sistem seperti ini. Itu saya berdasarkan pada survei melalui karya ilmiah saya. Tetapi, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sukron dan juga Pak Suwirman tadi, itu lebih kepada menghadirkan sebuah situasi ketika kami melaksanakan pembelajaran offline. Di mana kami diajak untuk ini itu pembelajaran online, tetapi rasanya seperti offline. Saya kurang tahu bagaimana caranya, cuman yang saya gambarkan adalah terjadinya interaksi secara dua arah antara guru dengan siswa. mungkin dengan adanya seperti itu, hal tersebut bisa mengatasi permasalahan yang kami rasakan ketika online. Karena ketika kami offline, ketika kami bertemu dengan teman, itu menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk belajar. Begitu, Pak. Mungkin ada harapan enggak untuk di 2021 ini dan kemudian sebentar lagi dimasuk 2022? Karena jelas saat ini pandemi masih terus terjadi. Harapan Anda sebagai seorang siswa seperti apa, Pak? Harapan saya sebagai seorang siswa, tentunya agar bisa segera tetap muka. Mungkin beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah juga sudah mulai dijalankan, seperti program vaksinasi. Sehingga nantinya kegiatan pembelajaran offline seperti dulu itu bisa segera dilaksinakan lagi. Itu harapan terbesar saya, Pak, sebagai seorang siswa. Oke, terima kasih, Pak. Sekarang mungkin ditahan dulu, nanti ada beberapa sesi tanya-jawab, ada diskusi dengan teman-teman yang lain. Ini ada satu pertanyaan dari Jengkelin. Pertanyaan untuk Bapak Suirman. Pak Suirman, masih bertabung? Ya, masih. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Jengkelin. Pertanyaannya, Jengkelin punya kemenangan? Enggak sih untuk meminta guru-guru agar kalau memberikan tugas ke siswa, jangan terlalu berat. Mungkin Jengkelin ini salah satu siswa ya. Terus kalau ngasih tugas, jangan pas hari libur. Oh ya, selama ini, apakah ada pendampingan psikologi untuk para guru? Karena banyak juga guru yang pusar pengajar secara daring. Itu, Pak, pertanyaannya dari Jengkelin. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sebenarnya sudah lama juga ada penyakit semacam ini. Dan kami sudah menyampaikan ke guru-guru untuk hal ini sebab tidak berat-berat, dan seterusnya. Dan diselingi dengan, bukan mapel, seperti Gus Subron tadi. Ada budayaan, ada karakter, jadi tidak hanya pembelajaran materi sebenarnya itu. Kemudian kami mencoba dengan Bapak-Ibu guru itu supaya nanti satu tugas itu untuk beberapa mapel. Jadi siswa itu mengerjakan satu tugas itu sudah dengan beberapa mapel seperti Gus Subron tadi. Dan konteksual, apa yang dilakukan di rumah, di lingkungan itu menyambung. begitu loh. Tapi itu perlu kemampuan dari Bapak-Ibu guru. Terutnya bertahap. Ada guru yang sudah seperti itu, sudah bisa melakukan seperti itu. Tapi juga masih ada yang belum. Sehingga sebenarnya kami kemenangan dalam hal ini ya sudah sampaikan. Tapi untuk memantau satu-satu yang mungkin kami kekuatan. Kami mencoba untuk minta tolong sama Bapak-Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan usulan dari orang tua, siswa, Pak Togo Form. Sehingga nanti langsung, oh ini pembelajaran ini. Jadi nanti pembelajaran itu terbarukan terus. Oh ini guru, tidak apa-apa. Guru ini masih pelajaran seperti ini dan seterusnya. Itu beberapa pelas sekolah sudah kami minta untuk menyampaikan evaluasi dari siswa, guru dan orang tua. Terutama orang tua dan pendampingan situ. Jadi sudah. Untuk yang pendampingan psikologis para guru, ini secara bersama-sama, kita bersama dengan kelas-sekolah dan seterusnya, ada pemantauan. Pemantauan guru menyampaikan materi. Dari Google Form, dari orang tua dan siswa, dari kelihatan, oh ini guru ini, kurang ini, kurang ini. Jadi kita gampingi terus. Dan kami sampaikan, walaupun guru itu tidak bisa menyampaikan pembelajaran online, tapi harus disampaikan dengan pembelajaran online. Maksud saya begini, kalau ada guru yang sudah tua dan maaf, sudah tua, tidak bisa, itu yang dibantu oleh guru yang muda. Jadi di sekolah itu ada tim, tim khusus untuk menyampaikan pembelajaran materi sejati diterima oleh sesuatu enak, seperti tadi, kreatifasi dari Dibrito, saya sudah cukup kalau sana sekolah di Dibrito itu, guru-guru sudah mulai paratif-paratif dan orientasi pada profesi tadi kita sampaikan itu. Jadi itu sudah. Kemudian untuk siswa yang sudah 100% online itu, gini, seperti yang sampah oleh Pak Gusukron tadi, kalau ada siswa yang tidak atau belum terakses internet, itu dalam evaluasi itu disuruh ke sekolah. Tata-tata sekolah itu kemarin laporannya itu ada 3 atau 2 anak yang tidak dianggap terus di sekolah. Karena kalau di sekolah kan cuma kalau 2 atau 3 sampai 5 kan tetap prokes. Hanya sudah oke itu. Sudah oke. Jadi sudah kita lakukan seperti itu. Dan kami minta pelah sekolah itu menyediakan dan bohong pecaran anak itu harus diberikan atau dipinjami. Setelah saya waktu itu kami terus di sekolah itu dipinjami oleh sekolah untuk digunakan itu. Dan disampaikan Pak Sekolah tadi betul sangat rindu untuk pertemuan. Saat kami itu meninjau sekolah yang percontohan tetap muka itu siswa itu sangat senang sekali masuk di situ. Bahkan suruh pulang itu tidak mau. Tapi kita sudah ketat. Jam sekian harus pulang. Kalau tidak pulang malah kita sangsi. Karena harus tidak boleh bertemu dengan anak-anak di sekolah. Ada juga yang kemarin saya juga selaku sekolah itu dimusolat ternyata omong-omongan itu kan tidak boleh. Tapi itu betul kerinduan jadi tetap muka. Jadi ada 9 sekolah yang dikejik kemarin yang diberkut sudah mengajukan kami juga. nanti akan kita atolasi kesiapan ke sana. Jadi betul Mas Bas Kora itu untuk kerinduan itu. Sehingga kami sampaikan. Nah itu untuk sampaikan dari Gus Kron tadi dikan karakter motin pun sekali Dewan telah mempasti kami untuk ke sana karakter untuk besar Jawa dan seterusnya itu. Tapi perlu kalau 4 mapel itu nanti mentok di jumlah mapel keseluruhannya. Jadi mungkin 2 Pak 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 Dan nilainya itu juga kami Sampai kan tidak bahasa seorang itu orang larang-larang Sudah seperti ini nilainya Sangat apa Jindra gitu kan Motivasi seorang juga kurang bagus Jadi ya ada pemakluman lah nilai-nilai Untuk yang sebalapun nilai itu nilai Untuk rapor dan seterusnya Untuk ulang harian tapi nilai untuk Tes nanti di Perguruan tinggi dan kami sampaikan yang Keterimaan di perguruan tinggi saat ini tidak Nurun loh yang Dugja ini Masih kemarin kan ini Yang Apa penerimaan di Jogja Yang kejamaran itu Jogja itu SMA Itu rangking yang Tinggi 10 besar itu artinya Ya kita masih bangga lah kita di Jogja Untuk yang nilai-nilai yang Diterima di perguruan tinggi itu ada nilainya Nasional ada nilainya Kita masuk dalam 10 besar di sana Banyak Sekolah Jogja yang masuk di 10 besar Tertinggi di Indonesia Untuk yang diperguruan tinggi jadi Terima kasih dari teman-teman guru dan seterusnya Karena nanti pandemi ya kita Dibuat apa Tanggapan positif ada positifnya di Mas Besokoro tadi ada karya iman dan seterusnya Dan seterusnya itu Demikian nanti kemudian teman-teman yang lain Nanti bisa menambah untuk Usutan-teman dan seterusnya Saya kira ini terima kasih Nanti dilanjut lagi Semoga Terima kasih Pak Smyrman Kemudian ini ada pertanyaan lagi Untuk Pak Syukron Ini dari Anggit Selamat siang Pak Syukron Saya tertarik dunia pendidikan Di DI harus sesuai Keistimewaan kita Pertanyaan saya Apakah DPRDDI mendorong para guru Supaya dibekali dengan Keterampilan dan pengetahuan ini Jangan-jangan banyak guru di DI Yang tidak bisa baca Baca Aksara Jawa Kemudian untuk Di Sdikbora DI Bagaimana pengetahuan guru-guru Mengenai budaya Jawa ini Pak Apakah di Sdikbora Melengkapi dengan pelatihan dan lain-lain Mungkin bisa dijawab dulu Pak Syukron Secara berada di Sdikbora Jawa Pak Terima kasih Mas Yudi Yang itu saya sampaikan tadi Bahwa Dengan terbitnya perda Tentang Tentang Pemeliharaan dan pengumuman bahasa sastra Dan Aksara Jawa ini kan Salah satu Bentuk Dorongan Apresiasi Dan juga dukungan DPRD Bagaimana Bahasa sastra Dan Aksara Jawa ini Tetap lestari Dan Tetap terjaga Di Dukja Kemarin Baru saja dikelar Kongres Aksara Jawa Sekitar Awal tahun lalu Ini adalah bentuk Salah satu Langkah yang luar biasa Ini 100 tahun Satu Baru Terselenggara setelah 100 tahun Nah Ini harus Tindak lanjut Jangan sampai Kongres yang kemarin Rekomodisinya luar biasa banyak Manduk Hanya sebuah dalam rekomendasi Nah Salah satu yang Paling kita Rekomodasikan adalah Bagaimana Pembelajaran bahasa sastra Dan Aksara Jawa ini Bisa tersistem Dari mulai SD Sampai SMA itu Dengan baik Ada Ada pembidangan Ada Sorry Ada Apa ini Ada Klasifikasi khusus Untuk SD itu Tentang apa dulu Jangan semuanya Kemudian diberikan Pada di level SD Misalnya SD hanya pengenalan Di tingkatan dasar Bahasa Bahasa dan Asara Jawa Kemudian di tingkatan SMP Nanti ada Pembagiannya Jadi tidak Apa ya Tidak semuanya Diberikan materi Itu Level-level Di paling Apa Jadi nanti Biar tidak satu Biar lebih mant Biar lebih apa Pengelua soalnya Lebih 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 baik Yang pertama Yang kedua Memang diakui hari ini Masih banyak Guru bahasa Jawa Itu yang Apa ya Masih kekurangan Sebenarnya Di DIY ini Dari kajian kami Kemarin kita Apa itu Banyak Sekolah itu Yang bahasa Jawa Itu disambi Bahasanya dalam Berlaku Disambi oleh Mata guru Mata pelajaran yang lain Yang mungkin itu Banyak yang tidak Bukan berasal dari Lulusan Apa ya Lulusan dari Bahasa Jawa Misalnya Nah kemarin Rekomendasi kita Salah satunya Yang dalam Diskusi yang Dalam pembahasan Perapeda itu Adalah bagaimana Justru Bahasa Jawa ini Maaf loh Bisa diganti Menjadi misalnya Budaya Jawa Ini akan lebih luas Kalau budaya Jawa Tapi Menggol nanti Itu kajian lebih Akademisnya Seperti apa Memungkinkan enggak Karena tadi Sampai Disampaikan Untuk Dua mata Mata pelajaran itu Tadi disampaikan Pak Gua Herman Agak keberatan Karena terkait Dengan burukulum Karena Di pandangan kami Enggak maaf ya Hari ini Burukulum ini kan Mata Mulok ini kan Menjadi kemenangannya Apa Daerah Bagaimana untuk Menambah Kekuatan lokal ini Misalnya gini Komputer Komputer kan Tidak harus Masuk menjadi Yang harus Belajari Itu kan Salah satu yang Mata pelajaran Yang bisa Bisa dikerjakan Dengan cepat Tapi kalau Karakter ini Kan harus Prosesnya panjang Kalau Keterampilan-keterampilan Khusus itu Mungkin Dijaharkan pada Level-level tertentu Yang sekarang ini Sebenarnya basic Dari anak-anak Kita itu Sebenarnya sudah Pahal betul Hanya diarahkan Saja Ini tidak harus Kemudian diberikan Di setiap Setiap sejang Misalnya Ini perlu Tapi kalau Bahasa Jawa Kemudian Aksara Kemudian Itu kan Butuh Tercermin Dalam Dalam Kepribadian Karena Bahasa Dan sasara Itu Merupakan Representasi Dari pribadi Orang Jawa Di Dalam hari ini Adalah Dari SMA Jogja Tadi Bagaimana dengan guru Masih banyak Tadi PR-nya Belum banyak Guru yang Masih terjadi Kekurangan Untuk kami Untuk pengajar Di Ini PR Dari Dinas Belidikan Bagaimana Bahwa Bahwa Pengajar Itu Benar-benar Dari Papel Yang Berbasis Bahasa Jawa Jadi Lulusannya Lulusan-lulusan Bahasa Jawa Atau Lulusan Dari Budaya Jawa Yang sudah Memiliki Basic Tentang itu Jadi Cara Transfer Transfer Ilmunya Itu juga Benar-benar Matang Kalau Tidak ada Ayo Mungkin Kemarin Kita Dorong Bahwa Bagaimana Guru-guru Itu Memiliki Sertifikat Tentang Pengajaran Yang Sistematis Yang Juga Komplek Tentang Keterampilan Tentang Itu Bahasa Budaya Dan Aksara Jawa Ini Menjadi Sarat-sarat Untuk Mengajarkan Itu Nah Kemarin Kita Usulkan Juga Salah satu Rekomendasi Kita Bagaimana Guru-guru Yang Bahasa Jawa Ini Mendapatkan Tambahan Insentif Ketika Mau Mengajarkan Tentang Ini Belum Tercermin Hari Ini Di APBD 2002 Yang Kemarin Kita Baru Bahas Ini Belum Belum Tercermin Dalam Itu Masih Banyak Hanya Sebatas Kegiatan Level-level Tapi Itu Muncul Dari Untuk Memberikan Insentif Bagi Guru Yang Mau Mengajarkan Ini Belum Dan Dana S Kita Dorong Untuk Sana Nah Ini Penting Karena Nyun Sewu Jangan sampai Nanti Dipandang Sebelah Mata Karena Bahasa Sastra Asara Jawa Itu Kedepan Kalau Tidak Dikuatkan Itu Akan Menjadi Ya Dispandang Sebelah Lama Kelamaan Akan Hasil Terakhir Nyun Seu Mas Kemarin Ngarso Dalem Bapak Gubernur Menyampaikan Hari ini Penutur Untuk Aksara Jawa Itu Dan Budaya Jawa Itu Usianya 25 25 Ke atas Di bawah Itu Banyak Yang Tidak Ini Kan Warning Bagi Kita Bagaimana Mentradisikan Bagi Anak Anak Segedik Kita Mulai Dari Kecil Sudah Dibitkan Tentang Budaya Dan Juga Tentang Budaya Jawa Yang Tercermin Dalam Aksara Sastra Maupun Bahasa Demikian Mas Tambahan Dari Kami Oke Terima kasih Oh ya Bagi Teman-teman Atau Beserta Diskusi Ini Kalau Ada Pertanyaan Bisa Melambikan Tangan Atau Pertanyaan Melalui chat Monggo Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Bu Lestari Dari SMA Galur Pertama Saya Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Suhirman Telah Dilantik Menjadi Wakil Kepala Dinas Dikpura Diy Semoga Nanti Semakin Maju Dan Berprestasi Untuk Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Yang kedua Itu Saya Mengusulkan Dengan Kegiatan Seperti Ini Karena Ada Wakil DPRD Diy Itu Alangkah Manfaat Sekali Nanti Kedepan Itu Bersama Kepala Kepala Sekolah Karena Pandemi Kita Juga Belum Selesai Jadi Akan Lebih Efektif Lagi Itu Nanti Diskusinya Bersama Kepala Kepala Sekolah Sehingga Nanti Juga Melihat Bisa Melihat Realita Di Lapangan Nah Untuk Siang Ini Juga Bagus Sekali Saya Sudah Mencermati Sejak Awal Saya Memberi Apresiasi Kepada Mas Baskara Dari SMA Debrito Nah Disini Diskusi Ini Juga Akan Lebih Apa Ber Ber Apa Ber Kelihatan Nanti Kesenjangannya Itu Kalau Ada Juga Dari Sesua Yang Dari Sekolah Yang Apa Sekolah Pinggiran Misalnya Nyusewu Misalnya Dari Tempat Kami Misalnya Diambil Sampel Dari SMA Galor Sehingga Nyusewu Akan Kelihatan Kalau Di Tempatnya Mas Baskara Ibu Percaya Sekali Di Debrito Om Saya Itu Dulu Juga Di Debrito Di Debrito Itu Sarprasnya Luar Biasa Intek Seswanya Juga Bagus Bagus Anaknya Pinter Pinter Sehingga Dengan Pandemi Seperti Ini Daya Pikirnya Bisa Luas Bahkan Bisa Tadi Menghasilkan Karya Ilmiah Yang Luar Biasa Itu Karena Dukungan Orang Tua Juga Yang Di Rumah Mungkin Tidak Ada Masalah Bagaimana Dengan Sekolah Seperti Sekolah Kami Itu Realita Di Lapangan Itu Beda Sekali Mas Baskara Bagaimana Seorang Sesua Itu Dengan Orang Tua Yang Kemampuan Ekonominya Menengah Kebawah Harus Memikirkan Paketan Data Yang Kalau Disubsidi Dari Sekolah Itu Juga Masih Kurang Dari Dana Bos Akhirnya Guru-guru Itu Harus Memberi Tugas Bahkan Sudah Kita Layani Juga Anak Itu Datang Ke Sekolah Untuk Offline Tetapi Ada Juga Yang Tugas Itu Tidak Dikumpulkan Akhirnya Guru-guru Kami Juga Berjuang Keras Untuk Menjadi Dep Collector Itu Realita Di Lapangan Seperti Itu Ini Mumpung Ada Pak Sukron Dari DPRD DIY Maka Kami Mohon Bantuannya Bapak Belum Lagi Ada Beberapa Sesua Kami Itu Yang Positif Itu Juga Kami Kunjungi Jadi Kami Juga Menggalang Sosial Untuk Kunjungan Ke Siswa-siswa Wakah Humas Kami Bagaimana Sesua-siswa Itu Tetap Bisa Bangkit Mengikuti Pembelajaran Yang Di satu Sisi Dengan Online Tidak Punya Paketan Data Barangkali HP-nya Juga Tadi Bareng Bareng Gantian Nomor Kadang Juga Harus Ganti Itu Realita Di Lapangan Jadi Dengan Diskusi Seperti Ini Tidak Hanya Melihat Satu Sisi Yang Pinter Atau Yang Cerdas Inteknya Bagus Akan Semakin Pinter Tetapi Anak Yang Kemampuan Ekonominya Lemah Kemudian Didukung Inteknya Juga Dibawa Karena Di Masyarakat Itu Kan Majemuk Tidak Tidak Pinter Semua Itu Nah Ini Yang Itu Akan Terbelakang Bahkan Yon Sewu Ada Yang Sampai Patah Hati Itu Ada Bagaimana Saya Kalau Seperti Ini Tidak Mau Sekolah Bu Nah Ini Saya Sebagai Kepala Sekolah Saya Memberi Motivasi Yang Luar Biasa Jangan Nak Jangan Kamu Harus Sekolah Akhirnya Anak Juga Tetap Bertahan Dengan Apa Perjuangan Guru-guru Kami Itu Pak Sukron Maka Tadi Bapak Menyinggung Dana Kalau Kalau Saya Lihat Itu Dana S Tahun 2021 Itu Sangat Besar Sekali 1,3 Triliun Kalau Tidak Salah Uangnya Itu Seperti Apa Saya Mungkin Belum Pernah Lihat Dalam Hidup Saya Ini Nah Itu Monggo Nanti Bagaimana Peran DPRD Kulon Progo Untuk Apa Istilahnya DPRD DIY Dan DPRD Kulon Progo Juga Harapan Kami Saya Sebagai Warga Kulon Progo Itu Apa Perannya Kelihatan Bagaimana DPRD Itu Berperan Terhadap Masyarakat Terhadap Sekolah Sekolah Itu Saya Belum Merasakan Pak Sukron Mohon Maaf Walaupun Ada Tiga Fungsi Dari Dewan Itu Legislasi Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Nah Ini Kaitannya Dengan Anggaran Ini Yang Kami Tunggu Tunggu Ini Saja Bapak Mungkin Saya Banyak Matur Ini Mumpung Ketemu Pak Herman Sekaligus Berkenalan Kami Juga Mohon Diperhatikan Di Bumi Menoreh Paling Selatan Pak Herman Alhamdulillah Kami Sudah Mencanangkan SMA TK SMA Plus Keterampilan Karena Karena Anak 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 Kami Itu Mayoritas Tidak Melanjutkan Prosentasenya Kecil Yang Melanjutkan Ini Kami Wadahi Dengan Keterampilan Tata Rias Tata Buga Dan Desen Grafis Mohon Doanya Dukungannya Pak Hermann Semoga SMA Galur Pulau Semakin Maju Dan Berprestasi Bilahi Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Kasih Ibu Lestari AC Dari SMA Bugalur Pulau Prokom Mungkin Langsung Aja Untuk Menyingkat Waktu Bisa Langsung Ditanggapi Oleh Pak Suhirman Dan Pak Supron Mungkin Pak Suhirman Dulu Terima Kasih Jadi Untuk Yang Sampingkan Tadi Ibu Lestari Yang Dari Ngalur Terima Kasih Atas Juangan Nya Sesuanya Perlu Dep kolektor Tugas-tugas Itu Masukannya Bagus Jadi Sampel Yang Hadir Mulai Dari Pinggir Tengah Untuk Agar Kita Lengkap Informasi Yang Kita Dapatkan Kemudian Untuk Dana-dana Dana Es Itu Nanti Kita Masih Sekolah Budaya Jadi Sekolah Budaya Baru Kita Bisa Ke Enggedel Untuk Yang Anggaran Dana Es Mungkin Nanti Ada Regulasi Terentu Sehingga Tidak Hanya Sekolah Budaya Yang Bisa Sampai Itu Sekarang Ini Kan Yang SMKI Semakasian Untuk Budaya Bantu Untuk Dana Es Karena Memang Sekolah SMKI Tradisional Dan Macem-macem Yang lainnya Mungkin Bisa Kembang Dan Terusnya Dan Untuk Kegiatan-kegiatan Di Pembelajaran Bursa Ritan Teman-teman Kepala Sekolah Mohon Menjadi Penyudu Di Sekolah Penyudu Di Sekolah Maksud Kalau ada Gurus Yang Guru Pelas Sekolah Hadir Di Situ Jadi Kehadiran Pelas Sekolah Terasa Menyejukkan Di Situ Di Bel Orang Tangi Dan Seterusnya Itu Pendampingan Psikologis Yang Cintanyakan Tadi Jadi Pelas Sekolah Hadir Di Situ Untuk Menyejuk Dari Kita Semuanya Dan Saya Yakin Karena Pelas Sekolah Sekarang Sudah Berkali Beberapa Ilmu Sebelum Kepala Sekolah Dan Sekarang Ada Seperti Ini Yang Bisa Mengatasi Hal Tersebut Terima kasih Bu Lestari Mudah Tekan Menggol Sekolah Perjaringan Dan Lain-lain Tetap Dalam Masa Pandemi Itu Berprestasi Dari Satu Menggol Terima kasih Terima kasih Pak Langsung Pak Subran Menanggapi Pertanyaan Dari Ibu Lestari Tadi Tentang Lebih Fokus Kepenggunaan Dana Is Untuk Pendidikan Silahkan Terima kasih Bu Lestari Memang Bu Benar Gini Saya Itu Kan Juga Merasakan Yang Ibu Rasakan Karena Saya Seperti Menyampaikan Bahwa Persoalan Pendidikan Di Pantemi Itu Mulai Dari Faktor Pendukung Tadi Pak Sarana Itu Karena Kami Mengalami Langsung Saya Juga Bertanya Beberapa Kali DPR Kunjungan Ke Beberapa Sekolah Dan Itu Langsung Beberapa Guru Dan Juga Laporan Dari Orang Tua Masuk Kita Misalnya Saya Dulu Pernahjar Juga Bapak Jadi Pernahjar Di Sekolah Salah Sekolah Menengah Pertama Dan Sampai Hari Ini Masih Masih Masuk Dalam Grup Guru Itu Jadi Tahu Betul Persoalan Guru Yang Hari Ini Ada Itu Kadang Siswa Siswa Itu Luar Biasa Beda-beda Kalau Mas Sekarang 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 Pas Level Lingkungan Diri Dib Itu Sudah Tapi Ketika Kita Masuk Ke Temon Kemudian Di Samigaluh Kali Bawang Atau Di Sabtos Hari Sana Atau Di Gunung Kidul Atau Di Rongkop Sana SMA Rongkop Persoalannya Lain Mas Jadi Hari ini Yang saya Sampaikan Sistem Pendukung Untuk Itunya Mungkin Belum Semuanya Tercapai Bahkan Ada Satu Tadi Saya Sampaikan HP Untuk Gantian Untuk Anaknya Ada Tiga Berarti Bertiga Kalau Cuma Peniak Satu Kadang Kadang Orang Tuanya Kerjanya Berhenti Dulu Kalau Dia Harus Berkomunikasi Pakai HP Ini Jadi Persoalan Kalau Diajak Di Sekolah Iya Kalau Itu Jarak Dekat Tapi Kalau Jauh Ini Memang Butuh Dorongan Dari Pemerintah Hari Ini Untuk Hadir Di Situ Baik Lewat Sekolah Yang Bersangkutan Maupun Dari Perangkat Perangkat Yang Lain Yang Berkaitan Dengan Masyarakat Di Desa Misalnya Sebeberapa Kali Saya Dapat Guru Jam Sebelas Di Tugasnya Mulai Pagi Ngirimnya Jam Satu Malam Jam Dua Malam Jam 12 Baru Dikirim Ditanya Kenapa Karena Handphone Gantian Untuk Ngirim Itunya Ini Kadang-kadang Handphone Pulsanya Dibung Bisa Kenapa Pulsanya Habis Ini Persoalan Persoalan Yang Mungkin Hari Ini Belum Bisa Merata Karena Mungkin Ada Disparitas Tadi Disampaikan Dengan Daerah Satu Dengan Yang Lain Masih Ada Sejangan Terus Seperti Itu Ini Memang Tugas Dari Pemerintah Harus Hadir Disitu Dan Saya Dorong Bagaimana Disikora Harus Kerjasama Dengan Disikom Info Untuk Mengisi Ruang-ruang Kosong Blank spot Blank spot Ini harus Kalau perlu Didorong Dengan Siswa Yang Tidak Punya Diberikan Fasilitas Dan Itu Dalam Bentuk Pinjaman Misalnya Siswa Yang Tidak Punya Dipinjamin Nanti Harus Dikembalikan Seperti Itu Ini Persoalan Yang Sudah Jadi Masyarakat Dan Tugas Dewan Itu Tiga Betul Kita Legislasi Kemudian Budgeting Kemudian Pengawasan Controlling Tapi Pelaksananya Pak Suherman Itu Beliau Yang Membuat Program Kita Kasih Masukan Tapi Pelaksananya Nanti Dinas Pendidikan Kita Mengawasi Sudah Betul atau Belum Sudah Tepat Atau Tidak Kita Kawasi Ketika Beliau Minta Anggaran Untuk Ini Sudah Sesuai Belum Kalau Sudah Sesuai Kita Akan Beri Tapi Kalau Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Kita Akan Berikan Anggarannya Kita Akan Setuju Anggarannya Kemudian Pelaksananya Kita Awasi Kemudian Kita Tahu Hasilnya Di Akhir Persoalannya Kemarin Persoalan Ujian Ujian Untuk Mau Masuk Masuk SMA ASBD ASBD Ujian Untuk Apa Itu Ada Persoalan Apa Bocor Soalnya Setelah Terjadi Awalnya Bagus Konsepnya Tapi Kemudian Ada Sedikit Miss Disitu Ada Ada Persoalan Pada Salah Satu Guru Atau Kepala Soalnya Yang Ada Di Daerah Sleman Ini Persoalan Kita Kemudian Rekomendasi Kita Harus Diperbaiki Sama Ketika Kualitas Pendidikan Menurun Apa Yang Ada Salah Disitu Kemudian Pas rapat Anggahan Kita Akan Buka Kenapa Ada Persoalan Apa Kita Evaluasi Kemudian Misalnya Bu Bimgalur Butuh Apa Sampaikan Aja Kalau Ada Pak Hermann Mungkin Agak Berani Nanti Bisa W.A. Atau Forumnya Nggak Ada Dinas Biar Ngomongnya Lebih Terbuka Siswa Ngomong Apa Persoalannya Nanti Sampaikan Ke Kami Nanti Akan Kita Komunisikan Ke Dinas Yang Bersangkutan Pak Hermann Dan Pak Hidri Sebagai Pengampu Dinas Pendidikan Akan Kita Sampaikan Dan Menyusau Kita Selalu Menyampaikan Apa Yang Menjadi Persoalan Di Pendidikan Dijik Dijik Dan Kita Dorong Bagaimana Dinas Harus Selalu Melakukan Penyesuaian Agar Apa Kualitas Pendidikan Dijik Terjaga Kualitas Lulisan Dijik Terjaga Menjadi Kota Pelajar Menjadi Barometernya Pendidikan Di Indonesia Terjaga Dalam rangka Itu Kita Menjaga Dan Hari ini Dana S Sudah Mulai Kesana Cuman Memang Masih Harus Didorong Untuk Yang Lebih Persoalan Apa Yang Harus Kita Gali Dari Bawah Karena Kalau Ibu Bapak Bapak Yang Di Atas Di Dinas Pendidikan Kadang-kadang Tidak Tau Persoalan Tidak Terjun Kebawah Makanya Harus Ada Masukan Dan Jangan Takut Ngomong Aja Kalau Ada Persoalan Dan Kami Akan Menampung Aspirasi Aspirasi Itu Kita Sampaikan Terima kasih Itu Mungkin Tambahan Samy Pak Yudi Terima kasih Mas Mungkin Banyak Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Lestari Asih Dari Galor Tadi Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Nadio Dari SMA Satu Bantul Mungkin Pertanyaannya Singkat Karena Terbatasan Waktu Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Selamat Bapak 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 Bicet Eh Yang Terima kasih Pak Seman Dan Bapak Bismanya Yang Pertama Selamat Pak Isman Kisah Jadi Wabarakatuh Nани Masukkan Mungkin Tidak Pertanyaan Masukkan Saya Selaku Kepala Sekolah Memiliki Program di SMA Satu Bantul, itu salah satunya untuk mengurangi beban tugas daripada para siswa, itu ada istilahnya kolaborasi mapel. Jadi, satu tugas bisa dinilai oleh tiga atau empat mapel. Misalnya, Pak, Fisika, Timia, Biologi, itu berkolaborasi, memberikan satu kegiatan atau proyek kepada siswa, nanti bisa diambil dari nilai biologi, fisika, timia, dan yang itais, dan bahasa, dan sebagainya. Itu salah satu untuk mengurangi tadi beban keluan siswa yang terlalu banyak tugas. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan istilahnya itu guru berbakti, Pak. Guru berbakti di masyarakat. Jadi, guru-guru kami, termasuk saya sendiri juga, itu mengadakan semacam bimbingan di kampung kami masing-masing untuk anak-anak mungkin SD, SMP, SMA, sekampung kami, untuk bisa membantu mengatasi mungkin kesulitan-sulitan dalam belajar di sekolah. Terutama ini adalah masa karakter, Pak. Karena kalau kita nggak pernah ketemu, kan karakter itu sangat menuriskan. Tapi kalau dengan begitu, kita bisa membimbing. Jadi, di sekolah kami sudah kami jalankan itu, sudah kami mulai. Jadi, kami istilahnya punya program guru berbakti, guru berbakti di kampung kami. Sehingga ini akan membantu sedikit untuk mengurangi beban dari beberapa ibu guru yang formal di sekolah untuk membantu mengatasi kendara-kendara yang dihadapi oleh siswa. Itu, ini hanya berbagi saja, Pak. Jadi, saya tidak bertanya. Ini hanya pengalaman. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di sekolah lain, sehingga tadi. Yang mohon maaf, intengnya kurang bagus kalau kita dampingi oleh guru di kampungnya. Tidak harus gurunya, Pak. Pokoknya guru. Saya misalnya guru SMA Tumbantul, murid saya di kampung dari Sandin, dari Kulonprogo, dan yang sebenarnya selalu kami. Sehingga di situ kita tahu kondisi kesehatannya, tetap progres, tapi juga kita bisa membantu mengatasi kesulitan dari anak-anak tersebut. Kemudian juga yang utama adalah pembinaan karakter. Sebenarnya tadi tetap orang Jowo, orang kehilangan Jawa. Jadi tetap sopan-santur, Mbak Bu, dan sebagainya. Itu kalau tidak pernah kita ketemu, memang susah, sulit kita untuk mengontrol karakter itu. Maka itu salah satu daripada program kami. Dan ini sudah berjalan, Pak. Dari tahun kemarin, kami di Mabang Mitro, kemudian sekarang di SMA Tumbantul sudah kami. Kemudian yang berikutnya, untuk kendala-kendala siswa yang mohon maaf, mungkin kekurangan fasilitas, kami pinjamin dari sekolah. Kemudian sekolah ada tablet, kami pinjamin bisa diwapulang, yang penting ada surat peminjaman, nanti selesai lulus kembali kami. Kalau memang tidak punya akses internet, orang Wifi bisa datang ke sekolah, yang penting proses dapat surat izin dari orang tua. Itu adalah untuk mengatasi kendala-kendala kesulitan-kesulitan bagi siswa kami yang mengalami kendala masalah, Pak dan ID, sinyal, dan sebagainya. Kemudian kemarin kami juga berkunjung ke rumah, Pak, ke rumah siswa kami, karena sudah dikunjungi oleh guru PK, oleh wali kulas, oleh kakasiswaan, tapi kok masih belum ada perubahan. Akhirnya kami kemarin berkunjung dua siswa, saya kunjungi, saya motivasi supaya bisa tetap sekolah, walaupun demikian, insya Allah nanti tetap akan menjadi yang terbaik. Itu juga salah satu daripada usaha kami, supaya di masa pandemi ini tetap berprestasi, maunya seperti itu, Pak. Jadi prestasi DIY itu nggak akan menurun, walaupun di pandemi. Dengan tentunya dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang kita memiliki. Saya kira itu, Pak, ini masukkan mungkin dari kami, saya tidak bertanya, saya kan sudah bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Suwirman, Pak Supron, jadi intinya kita harus berkoraborasi semuanya dari pemerintah, DPR, orang tua, baik guru, dan siswa itu sendiri, agar tetap bisa mempertahankan kualitas pendidikan di DIY ini. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Pak Nadio, yang berbagi pengalaman sharing tentang apa ya, terobosan-terobosan yang dilakukan di SMA 1 Bantul untuk mengatasi segala kendala yang dihadapi para siswa. Kemudian, mungkin masih ada yang mau bertanya, monggo, diberilahkan satu saja untuk yang terakhir, monggo, sebelum closing statement, kalau masih ada, mau yang bertanya, dipersilakan. Saya ingin, Pak. Ya, Pak Tertur. Iya. Oh, ya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Suwirman, Pak Supron, Mas Baskara. Selamat siang juga Bapak-Ibu semuanya yang ada di rumah. Salam sihat untuk kita semua. Ya, salam sihat. Menarik sekali mendengar dan menyimak diskusi pada siang hari ini. Ada banyak hal yang didiskusikan, dan saya kira banyak hal positif yang bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah saya, Pak Catur, Pak Nur dari Debrito, Pak. Kebetulan saya guru dari Transitus Baskara ini. Saya ingin menyoroti tiga hal yang menurut saya penting, dan mungkin bisa menjadi PR kita bersama. Yang pertama tentu saja yang disantaukan Pak Nadio tadi itu menurut saya inspiratif sekali. Bahwa tanggung jawab pendidikan itu kan terletak pada tiga bidang, tiga tempat. Yang pertama adalah orang tua sebagai pendidik yang utama dan pertama, kemudian masyarakat, dan yang terakhir adalah sekolah. Sekolah itu membantu. Di masa pandemi ini, ketiga hal itu menjadi sesuatu yang sangat real dan sangat kontekstual terjadi. Sekolah tidak bisa akan berdiri sendiri tanpa bantuan sekolah, tanpa bantuan orang tua, juga tanpa bantuan masyarakat. Seperti yang contohkan Pak Nadio tadi itu adalah peran serta masyarakat. Bagaimana guru yang ada di masyarakat itu membantu sesuatu yang ada di sekolah lain. Ini saya kira contoh konkret yang sangat inspiratif. Terima kasih Pak Nadio atas saring pengalamannya. Dan kalau di Dedebrito sendiri memang peran orang tua dan masyarakat ini coba kami ranggul, kami gandeng sungguh-sungguh, karena kami menyadari bahwa sekolah terbatas tanpa dua pihak itu. Maka kalau ada relasi yang baik dan sebagainya, itu memang kami desain, kami buat supaya peran orang tua itu sungguh-sungguh nyata. Pada awalnya memang orang tua itu banyak yang nganu. Pada awalnya banyak orang tua yang istilahnya itu, kok orang tua sekarang menjadi guru bagi anak-anaknya. Tetapi situasi ini memang menentu seperti itu. Dan ketika pengukuhan kemarin yang mengalungkan Samir itu bukan guru lagi, tetapi orang tua, karena kami menghargai peran serta orang tua. Itu yang pertama, peran serta pendidikan. Dan yang kedua berkaitan dengan mutu. Menurut saya kita memang butuh indikator yang sungguh-sungguh. Indikator yang sungguh-sungguh teruji dan valid untuk mengukur apakah prestasi kita menurun atau tetap atau justru meningkat. Sejauh yang saya pahami, tentu saja pengukuran yang bisa kita lakukan adalah pengukuran yang pada tingkatan output. Pada tingkatan output. Ketika anak mengalami pengalaman belajar seperti ini, dites hasilnya seperti apa. Itu bisa kita ukur. Tetapi pengukuran jangka panjang itu tentu saja belum bisa kita lakukan. Dan ini 9 September-Oktember itu ada AKM, ada asesmen nasional. Itu bisa menjadi potret bagi kita semua. Bisa menjadi semacam potret bagi kita semua. Apakah kualitas pendidikan didebito selama masa pandemi. Karena kan peserta AKM ini nanti kan siswa-siswa kelas 11 yang satu tahun terakhir ini mengalami masa pandemi. Ini bisa kita ukur dan bisa kita lihat. Dan dari situ nanti mungkin kita perlu evaluasi bersama antara DPRD, Dikpora, dan juga mungkin sekolah-sekolah kita perlu bertemu. Dan ini usutan seperti yang disampaikan Gules Tarihasi tadi, saya kira sangat baik. Ada pertemuan rutin atau pertemuan yang terencana antara Dikpora, DPRD, dengan kepala sekolah-sekolah. Karena kepala sekolah yang berada di lapangan itu mungkin punya sesuatu yang perlu disampaikan dan perlu ditindakkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ini, yang menurut saya perlu untuk sekiranya. Bahwa ada tiga level perubahan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pada tataran mindset, cara berpikir. Tetapi tidak hanya cukup cara mindset. Karena ini satu yang berat, tetapi ini perlu diupayakan terus-menurut. Bagaimana guru berubah paradigma-nya. Dari pembelajaran luring menjadi pembelajaran daring. Jangan sampai kemudian pembelajaran daring ini seperti pembelajaran online yang diluringkan. Jadwalnya menjadi penulis yang kemudian anak belajar dengan tugas yang berat dan sebagainya. Jangan sampai. Tapi pembelajaran daring masih-masing punya karakteristiknya. Nah, perubahan mindset ini penting. Tapi tidak hanya cukup perubahan mindset. Tapi juga perlu perubahan skillset, keterampilan, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana guru memiliki keterampilan lebih berkait dengan penguasaan teknologi dan seterusnya. Ini PR caratan untuk kita semua. Termasuk juga yang ketiga adalah mindset, skillset, juga toolset. Bagaimana dengan alat-alatnya. Karena seperti yang sampaikan beberapa penanya tadi, ada semacam kesenjangan. Dan itu perlu tindak lanjut konkret. Bagaimana mengatasi ini. Karena kalau tidak ada tindak lanjut konkret, semuanya akan menjadi wacana saja. Contoh yang paling nyata sebenarnya adalah pemerintah sudah menggulirkan bantuan kota. Itu sangat membantu. Tetapi akan lebih baik kalau bantuan kota itu bisa diperluas penggunaannya. Karena beberapa ungkapan dari para siswa, dari orang tua, dan sebagainya, mereka mendapat bantuan kuota. Tetapi penggunaannya tidak seluas. Seperti kalau orang beli paket data, bisa digunakan apa saja. Padahal sumber-sumber belajar kita kan banyak. Youtube, kemudian ada yang lain, Google, dan sebagainya. Nah, beberapa paket bantuan kota itu tidak bisa mengakses. Mungkin baik kalau misalnya itu juga diusulkan ke pemerintah. Kalau misalnya ada bantuan kota itu penggunaannya itu bisa diperluas. Termasuk juga bantuan-bantuan kalau misalnya ada dana-dana yang bisa dimanfaatkan untuk bantuan ke sekolah, entah itu untuk tablet atau HP, untuk membantu sarana siswa. Itu menurut saya sangat membantu. Karena memang situasinya sangat mendesak dan masing-masing daerah itu berbeda. Dan untuk daerah yang sangat membutuhkan, bantuan seperti itu sangat berharga. Baik, terima kasih. Itu ungkapan dari saya. Mantun, Mas Yudik. Ya, terima kasih Pak Satur Sopanmono. Apa yang disampaikan tadi. Dari beberapa pihak yang disampaikan tadi ada beberapa yang mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Suhirman ataupun Pak Mas Sukron. Mungkin langsung saja Pak, sekalian menanggapi tadi, sekalian closing statement saja. Karena waktu kita juga terbatas. Mungkin Pak, silakan dari Pak Suhirman dulu. Terima kasih. Dengan adanya pertemuan ini, ternyata ada ide-ide, ada penyampaian informasi yang dulunya tidak ada menjadi ada. Kemudian ada semangat-semangat untuk berpakses selama pandemi ini. Terima kasih pada Mas Yudik, yang telah melakukan pertemuan semacam ini. Kemudian yang kedua, kita sampaikan bahwa kita di dalam pandemi ini, kita guru-guru kelas sekolah itu diuji. Diuji karakternya, di besokron tadi. Karakternya bagaimana guru itu saat ini, selama seperti ini, apakah guru terus ya, kamu pira anak ewan mulia, bukan anakku. Ada apa itu. Jadi, ini ujian, ujian bagi kita semuanya, yang sifat keikhlasan guru, kemudian membimbing guru, menidih, itulah saat ini kita diuji. Namun, kita lulus ujian semuanya ini. Dan dikora tetap menerima masukan dari teman-teman semuanya, dari Bapak-Ibu guru, dan hormat dari Pak Lagosukron yang telah menyampaikan bantuan-bantuan pada kami, program-program yang digunakan untuk memadukan pendidikan di hidup Jakarta ini. Semoga nanti bermanfaat kita semuanya, dan kami minta, Bapak-Ibu, untuk saat ini kita masih dalam taraf vaksinasi siswa. Bagi siswa yang tidak mau divaksin, mohon untuk didekati orang tuanya supaya divaksin. Karena nanti kalau satu ada satu yang tidak mau, nanti merempet ke yang lainnya. Ini salah satu upaya supaya nanti tetap buka, tetap cepat dilaksanakan dengan vaksinasi itu. Kemudian, dari tugas-tugas dan seterusnya, tadi sudah bagus, disenggapkan dengan Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu juga begitu, yang lain-lainnya. Saya kira membuat ide-ide lain di sekolah masing-masing. Intinya, tetap semangat untuk menyajukan pendidikan di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soehirman, kelas yang digamalkan tadi. Mungkin langsung ke Mas Yogyakarta saja Mas, monggo, bagaimana harapan-harapan kecepatan ataupun rencana apa yang akan dilakukan di Yogyakarta untuk dunia pendidikan di TI ini Pak. Mas, silakan Mas Yogyakarta. Ya, terima kasih Mas Yogyakarta. Prinsipnya gini, hari ini zaman sudah berubah. Hari ini zaman berubah sangat drastis. Dari dulu yang model yang lureng, kemudian hari-hari-hari. Nah ini semua harus berubah. Semua tadi sampaikan sepakat Pak Satur bahwa harus ada perubahan mindset, kemudian ada perubahan bidang laku, juga perubahan bidaya. Dan ini harus disikapi oleh semua pihak, baik pemerintah, kemudian guru, siswa, maupun pihak-pihak lain, termasuk kami, DPR, akan melakukan perubahan itu. Jadi bagaimana kita menghadapi perubahan zaman ini dengan melakukan penyusunan ulang pada situasi pendidikan di era pandemi dan ke depannya. Nah ini butuh semua berperan aktif dalam hal itu. Jangan kemudian satu model diterapkan tidak apa-apa. Nah ini perlu semua di... Dan kami Dewan siap untuk mengawal itu terkait dengan anggaran maupun dengan keperjakan, kita akan mengawal itu sampai nanti bagaimana proses pembelajaran. Di DIY ini kembali normal kembali, kembali bisa berjalan dengan baik, dengan tetap mematuhi protokol kesejahtera kalau itu masih berjalan pandeminya. Tapi kalau sudah berakhir, maka kami berharap betul menjaga bagaimana sistem pendidikan yang ke depan yang ada ini tetap bisa menjaga dunia pendidikan, kualitas pendidikan di DIY, dan kepada guru-guru, kepada perangkat teman-teman yang ada di sekolah, jangan putus asa, karena saya kira ke depan pendidik dunia pendidikan di DIY akan kembali normal dan Ibu-Ibu, Bapak-Ibu juga akan kembali bisa beraktifitas normal dengan semua tadi yang disampaikan, kalau sudah vaksin, sudah terjadi herd immunity, kemudian semua berjalan dengan baik, insya Allah, tata buka akan kembali berjalan dengan baik. Tetap semangat, jangan putus asa, insya Allah, semua akan berakhir dengan baik. Terima kasih, Mas Jiri. Ya, terima kasih, Mas Soekran, pasien pertemannya. Mungkin yang terakhir, monggo, Mas Taskara, silakan, mungkin mau memberikan seikit motivasi kepada teman-teman yang lain agar tidak jenduh untuk menghadapi pembelajaran online yang masih terus berlangsung ini. Monggo, Mas. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih. Ini juga membuka pandangan baru bagi saya. Ternyata teman-teman di tempat lain juga mengalami kesulitan terkait kendala sinyal dan juga perangkat yang lainnya. Mungkin untuk hal ini, saya berharap pemerintah bisa memberikan fasilitas yang memadai, baik itu internet ataupun sesinisnya. Lalu, saya berharap dan berpesan kepada teman-teman sekalian, jangan menyerah. Artinya, pandemi ini bukan sebuah halangan bagi kita untuk berkembang. Masih banyak jalan lain yang bisa kita lakukan jika kita mau bergerak. Artinya, jangan memandang pandemi sebagai sebuah halangan, tetapi, carilah terobosan-terobosan baru yang bisa membuat diri kita bisa tetap berkembang di masa pandemi seperti sekarang ini. Semangat, teman-teman. Sudah, terima kasih. Mas Basara, mungkin diskusi siang kali ini belum bisa menjawab semua persoalan yang terjadi, khususnya di dunia pendidikan di IIT. Namun, sedikit banyak dari diskusi siang ini, ada beberapa sari parti yang bisa saya sampaikan atau bisa saya sedikit rangkum bahwasannya pandemi ini menjadi ujian bagi kita semua, khususnya di dunia pendidikan, bahwa dengan segala keterbatasan, dengan segala kebijakan, segala pelarangan ini, dunia pendidikan di DI khususnya harus terus bergerak. Demikian juga prestasi siswa di DI juga meski ada sedikit penurunan, tetap harus dipersahankan atau lebih bagus lagi. Kemudian, di masa pandemi ini harus ada perubahan perilaku baik dari dalam hal pendidikan ataupun budaya dalam dunia pendidikan ini semuanya harus melakukan inovasi-inovasi yang tentu saja harapannya nanti bisa memberikan hal yang terbaik dalam dunia pendidikan di DI ini. Semua harus berpikir out of the talk agar segala kendala yang mungkin ada selama pandemi ini bisa teratasi. Kemudian, semua harus beradaptasi dan semua juga harus saling memberi dukungan, memotivasi agar pendidikan di DI dapat terus berjalan dengan baik. Demikian tenang merah dari diskusi yang saya catat siang kali ini dan saya sebagai moderator mengutapkan terima kasih dan saya juga memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dan sekali lagi semoga diskusi siang hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. terima kasih kepada Pak Suhirman Waktil Kepala Distikura Diyye terima kasih kepada Pak Mas Sukron Mutfakin anggota DPRD Diyye terima kasih kepada Mas Panis Pasgara kemudian terima kasih kepada seluruh perserta yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu terima kasih sekali atas waktu dan ikut bergabung di dalam diskusi yang kali ini semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh